Pemirsa PJS Gubernur Jambi Sudirman secara rosbi menutup kegiatan Musabakot Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang dikelar di Kabupaten Gerinci. Musabakot Tilawatil Quran MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung selama sepekan sejak tanggal 20 September 2024 rampung dilaksanakan. MTK ke-53 yang dikelar di Dermaga dan Ogrinci itu secara rosbi ditutup oleh PJS Gubernur Jambi Sudirman pada kabis 26 September 2024 malam. Hadir di malam penutupan MTK ID, Kepala Ganwil Kemenang Jambi Zostavia, PJ Bupati Kerinci Asraf, Ketua MUI Jambi, Anggota DPRD, Forkopimda, para Bupati Wali Kota Subprovinsi Jambi, serta ribuan masyarakat Kerinci. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirman menyampaikan rasa terima kasih atas kerabahan dan sambutan masyarakat Kerinci, sehingga MTK berjalan dengan sukses. Ia berharap ke depannya tidak hanya cinta Al-Quran, tetapi juga melantunkannya dan mengamalkannya. Sudirman juga mengucapkan selamat kepada para kafila yang berhasil meraih juara pada MTK kali ini. Penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan paling tiap negara termasuk masyarakat Kabupaten Kerinci yang sudah bersukseskan MTK ke-53 tingkat permisi Jambi tahun 2004 di Kabupaten Kerinci. Yang kedua, Kota Jambi sudah tiga kali berturut-turut menjadi suara umum. Oleh karena itu, pada Kota Jambi berhak untuk membawa piala bergilir menjadi piala tetap. Selanjutnya, kami juga berharap agar MTK tahun depan di Kabupaten Luar Jambi akan lebih baik dan lebih meriah lagi. Dan tentunya kita harapkan peningkatan sumber daya manusia menjadi harapan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah peringkat daerah terbaik pada MTK ke-53 tahun 2024. Kota Jambi 125 poin, Buaro Jambi 59 poin, Tanjap Barat 54 poin, Tanjap Timur 46 poin, Sugai Penuh 43 poin, Batang Hari 40 poin, Kerinci 36 poin, Saru Lagun 22 poin. Tebo 19 poin, Merangin 16 poin, dan Bungo 8 poin. Rian Cancan, Jek TV melaporkan.